KISAH MANTAN TERORIS 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 Kegiatanku di LAPAS yang paling utama yaitu bagaimana melatih kemandirian. Kebetulan di LAPAS ada satu program yang mana yaitu melatih kemandirian dalam bentuk misal membentuk satu usaha kecil. Maka disitu aku ikut khusus untuk dari pihak kooperasi itu mempercayakan kepada aku untuk mengelola kantin yang ada di blok F. Kemudian nanti membuat sate, sate ayam, membuat kopi atau minuman-minuman panas yang lain sesuai dengan selera pembeli. Mereka tidak takut. Mereka alhamdulillah senang itu dengan aku, suka bercanda juga dengan mereka. Kemudian mengikuti gaya mereka, sampai ada satu nabi, bapaknya dia usianya sama dengan aku. Dia itu umurnya 23 tahun, tapi bagaimana aku bergaul dengan dia, dia lihat, Pak Umar, Pak Umar, kau ini seumur dengan bapakku, tapi beda banget. Semua satu Indonesia pasti tahu Pak Umar Pate. Ada yang suka, mungkin ada yang nggak suka. Tapi kalaunya, awal dulu saya mungkin takut ya. Takut apa? Karena Pak Umar itu terdibuat di berita atau mungkin dengan kasusnya dia kesannya kayak orangnya seram sekali. Padahal setelah ketemu, saya yakin siapapun orang yang udah pernah ketemu Pak Umar Pate, itu pasti akan berpikir bahwa dia orangnya humoris. Itu pertama, dulu pasti humoris. Orangnya baik, humble ya. Terus juga orangnya apa ya, suka memberikan saran-saran positif. Awalnya sih takut juga sih, Pak. Takut ya ikut-ikut ngebom-ngebom gitu, jadi teroris. Tapi semenjak saya jalani waktu berlalu itu, saya semakin yakin Abba sudah tidak kayak gitu lagi. Buktinya sih Abba itu, ya apa namanya, sholatnya rajin. Terus dia soalnya romantis, orangnya romantis. Gimana terus ini romantis? Ya kayak istrinya yang kesini tadi dibawain bunga gitu, dibawain makan, disuapin gitu. Alhamdulillah, aku memiliki seorang istri yang sangat sabar, apapun dan bagaimanapun aku, dia tetap tegar dan tetap mendampingi aku sampai saat ini. Dan insya Allah seterusnya, bersyukur dia bersabar dan menerima apa adanya tentang segala kekuranganku yang ada, segala kelemahanku yang ada saat ini. Dan itu pun, dia semakin tetap mencintai aku ketika hari kunjungan, di saat ada bunga mawar, aku sempatkan untuk memetik bunga mawar beberapa tangkai, kemudian aku berikan spesial untuk my soulmate. Kenapa harus malu pada istri sendiri kok malu? Emang gue pikirin, biarin aja, sesuai kin aja mereka gitu. Yang penting, dimanapun dan kapanpun, aku tetap harus romantis kepada keluarga. Di saat DPO aja bisa romantis, apalagi saat ini. Selanjutnya, satu Indonesia akan mengulas lebih dalam mengenai propaganda terorisme yang marak di era digital. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Ditemani Kepala Lapas kelas 1 Porong Surabaya, satu Indonesia diperkenankan untuk melihat langsung keseharian Umar Patek alias Hisham bin Ali Zain. Interaksi petugas lapas dan Umar Patek pun terlihat cair. Tak ada lagi ketegangan menghadapi mantan burunan internasional yang dihargai 13,5 miliar rupiah. Tentu, ini bukanlah hal yang mudah. Bagi para petugas lapas yang mengurus 16 narah pidana kasus terorisme, pendekatan dialogis dan kekeluargaan cukup mampu menangkal potensi penyebaran paham radikalisme di dalam lapas. Pendekatan kekeluargaan ya, kita kekeluargaan, pendekatan persuasif untuk mereka bagaimana mengerti tentang posisinya mereka, bagaimanapun mereka akan diawasi dan dijadikan perhatian oleh masyarakat, oleh negara, dan oleh kita sendiri sebagai pembina. Di lapas, Umar Patek mengaku banting setir. Dia ingin mengembangkan keahlian usaha yang sudah diritisnya. Katanya, tak ada lagi Umar Patek yang jago meracik bom. Melainkan, Umar Patek yang jago meracik bumbu sate. Alhamdulillah merasa tenang. Karena perenungan, khususnya perenungan diri, muhasabah diri, insurveksi terhadap diri atas kesalahan-kesalahan yang lalu, kemudian tentang apa yang mau aku kerjakan selepas ini. Buat aku yang membuat aku tetap tegar dan tetap optimis adalah karena keluarga yang merangkul bukan semakin menjauhkan aku. Disitulah aku merasa lebih dekat lagi, merasa lebih tegar dan merasa diperhatikan. Dari anak-anak muda yang suka masih mau melakukan kegiatan teror ini, aku minta stop, berhenti. Apapun itu bentuknya, apakah itu pemboman, penembakan, atau apa saja. Penyesalan itu nanti akan dibagang. Kadang, seseorang tidak berpikir panjang. Seakan tak habis-habis, meski tengah terkepung para seteru di Timur Tengah, berita propaganda Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS masih saja menghiasi lini masa. Imbing-iming jaminan hidup, kesehatan, kesejahteraan, hingga buayan surga dijadikan alat propaganda, guna merekrut para calon anggota. Lembaga Intelijen Amerika Serikat atau CIA tahun 2015 merilis. Terdapat 15.000 warga asing dari 80 negara yang bergabung dengan ISIS. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 671 warga negara Indonesia yang turut bergabung dengan ISIS. Kami akan membakar tokoh-tokoh ini. Unsur-unsur dunia maya, media sosial yang cukup kuat, sehingga mereka setiap individu bisa mengakses siapa saja dan kemana saja. Itu saya melihat menjadi masukan tersendiri. Walaupun sosok figur, seseorang sebagai tokoh seniornya masih dianggap penting. Contoh, ketika melihat seniornya memberikan contoh untuk melakukan bergabung dengan ISIS. Misalnya, mereka, panutan kita saja sudah bergabung dengan ISIS. Masa kita tidak. Jadi, mereka memberikan kepercayaan secara totalitas dengan figur-figur tentu. Pemerintah pun berupaya untuk menangkal propaganda ISIS dan paham radikal lainnya demi mewujudkan Indonesia tetap harmonis. Namun, bagi sebagian kalangan, program pemerintah dirasa masih kurang efektif dalam mencegah dan menanggulangi aktivitas terorisme di dalam negeri. Menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, betapa kita bisa mengerti bahwa program-program deradikalisasi mungkin tidak berjalan atau tidak diterima dengan baik oleh subyek-subyek ini. Yang kedua adalah mekanisme pengawasan dan pemberdayaan ketika mereka keluar dari lapas. Artinya, kalaupun itu ada, kita harus periksa apakah ini tepat dan efektif atau tidak. Di sisi lain, kita juga harus mempelajari pola-pola yang muncul di dalam lapas dan di luar lapas. Pola radikalisasi. Kenapa? Karena ada proses yang dinamakan naik kelas di dalam lapas. Naik kelas bagi orang yang dulunya mungkin tidak tahu apa-apa, tapi ketika berada di lapas malah mengerti banyak hal. Malah mempelajari ide-ide radikalisme secara lebih laluasa. Tim Satu Indonesia berkesempatan menemui mantan anggota ISIS asal Indonesia yang pernah bergabung dan tinggal di wilayah kekuasaan ISIS di Suriah. Mengerikan yang dibilang katanya hidupnya aman, enak ada tempat wisatanya, enggak ada. Selanjutnya, Dalam Satu Indonesia. Siapa sangka, lelaki berusia 18 tahun ini sempat bergabung dan hidup di bawah kekuasaan ISIS selama hampir 2 tahun di Suriah. Teriming-imingi jaminan kesehatan gratis dan kedamaian hidup, Rehan dan 25 anggota keluarganya memutuskan pergi dari Indonesia untuk bergabung dengan Panji Kekuasaan Abu Bakar al-Baghdadi binan ISIS. Setelah 1 tahun 10 bulan hidup di bawah Panji ISIS, nyatanya kehidupan di Suriah tak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Pada Agustus 2017, Rehan dan keluarganya akhirnya kembali ke pangkuan ibu Pertiwi. Mereka berusaha merajut kembali kehidupan yang pernah disiasiakan. Dan kini, ia aktif membantu pemerintah dalam melawan radikalisme di Indonesia. Mas Rehan, gimana sih ceritanya kok dulu bisa gabung dengan ISIS itu? Browsing ya pertama. Melihat berita di internet dan ada berita ya tentang itu ISIS itu. Bahwa mereka telah mendeklarasikan khilafahan alamin hajin nubuh, eh sesuai manhajar Rasulullah kan gitu. Pemimpinnya ya sudah mengajak ke sana untuk berhijrah dan segala macam. Terus juga mereka menjanjikan kepada orang-orang yang pergi atau hijrah ke negara mereka itu akan mendapat fasilitas gratis. Entah rumah, rumah sakit, pengobatan segala macam, listrik, air semuanya gratis. Pokoknya terjaminlah kehidupannya. Terus juga karena tadi berita-berita yang super wow itu mereka berani menjanjikan bahwa di sana akan aman. Bahkan yang enggak kerja pun akan mereka kasih duit. Kita pekerjaan duit juga. Terus duit yang kita biaya hijrah kita diganti sama mereka reimburse gitu. Nah itu gimana cerita bisa masuk ke Suriah? Kami dari Indonesia ya, dari rumah masing-masing terus ke Soekarno Atta yang ngumpul dulu. Tujuannya langsung ya ke Istanbul. Setelah sampai Istanbul, ya sudah ada yang nunggu. Kami perginya itu ke arah, pokoknya ke bawah lah, arah Kilis. Kilis. Nah, nggak tahu lewatnya. Pokoknya arahnya ke Kilis gitu. Sembil liburan ya, setiap berhenti, liburan di mana dulu. Nginep beberapa hari ya, seperti itulah. Mendekat ke Kilis, kami dibagi kan jadi beberapa grup. Ada empat grup yang berhasil masuk, cuma tiga grup. Satu lagi itu yang dideportasi itu ya? Ya, kami berangkat ke Kilis ya, udah itu diturunin di ladang. Di Kilis itu di ladang, kami turun udah ada yang nunggu, tiga sampai lima orang lah kira-kira. Terus bagaimana mas kehidupan di sana? Kalau bisa dibilang, ya mengerikan yang dibilang katanya hidupnya aman, enak, ada tempat wisatanya, nggak ada. Nggak ada mas. Apa? Seperti apa? Ya, gimana ya? Pesawat, lewat bom, suara tembakan segala macemnya, seperti itu ya. Jadi apa yang ngebuat mas Rian kapok nih? Kapok, karena ya tidak seperti yang mereka janjikan. Dan di sana juga orangnya kayak pertama kasar. Kasar? Kasar banget. Contohnya? Contohnya ngomongin teriak, pokoknya apapun, kadang sama anaknya sendiri juga dipukul. Pokoknya anaknya ya kayak bukan anak, dipukul aja gitu. Nggak ada rasa kasih sayangnya gitu. Tapi benar mas digaji akhirnya? Nggak. Orang nggak bergabung nggak digaji. Nggak ada yang digaji. Mas, biasanya kan orang yang ingin bergabung dengan kelompok ekstrimis itu, dia ingin mengat senjata. Berperang lah gitu. Mas, di sana ikut berperang? Nggak. Karena memang tujuan awal kami bukan untuk berperang. Keluarga kami, keluarga saya ini nggak ada satupun orang yang nyatan untuk berperang. Karena, apa, nyatanya ke sana karena ingin hanya hidup di bawah naungan Islam yang murni waktu itu kan. Beritanya seperti itu. Dan juga pun di propagandanya mereka nggak ada kewajiban untuk berperang. Maksudnya, yang mau perang silahkan, yang nggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi sampai sana sebenarnya nggak ada yang kayak gitu. Kalau, pokoknya harus perang. Nggak boleh nggak perang gitu. Menolak mentah-mentah. Dan akhirnya, ya dapatlah hukuman penjara dikurung. Penjara? Penjara di Raka itu? Dua bulanan. Dua bulan lebih. Lalu gimana, Mas? Ceritanya, Mas, bisa balik lagi ke Indonesia? Pokoknya, kan kami di sana satu tahun sepuluh bulan. Kami mencari jalannya sekitar setahunan. Sempat ketipu juga di sana. Sama ada namanya penjaga toko lah. Dia punya toko sembako gitu. Punya toko makanan seperti itu. Kami sering datang ke sana, terus ngobrol-ngobrol. Dan Alhamdulillah, dia bisa membantu ya. Dengan bayaran lah lumayan. Kan tantangannya juga besar tuh, Mas. Kalau ketahuan mau kabur, kan juga kalau nggak salah penggal ya? Iya. Yang menolong di penggal, dan yang ditolong juga di penggal. Jadi yang smuggler kalau ketahuan bisa di penggal, dan kita juga yang waktu itu mau keluar bisa ke penggal. Nah, Mas Pesamsan buat masyarakat nih, Mas. Karena masih banyak nih masyarakat yang masih cinta buta nih, Mas. Dia menelan mentah-mentah propaganda-propaganda. Pesannya ya seperti itu. Dicek lagi dan jangan cuma ngecek dari, apa, misalnya fanpage-nya mereka atau website-websitenya mereka. Semua dicek ya, misalnya dari media mana dicek. Jangan kayak kami dulu, cuma ngecek berita mereka. Jadi ngeliatnya lurus aja. Jadi nggak kelihatan samping kanan, samping kiri. Jadi dicek dulu. Terus juga, ya kan sebenarnya udah jelas. Sebenarnya udah jelas juga. Kan saya juga, sama keluarga saya kan udah banyak ngomong juga kayak gini kan. Kami udah pernah kesana gitu loh. Udah pernah ngeliat. Apa? Buktinya tuh kayak gimana. Kalau kalian masih simpati, ya itu urusan kalian. Kami cuma mengingatkan agar jangan sampai kalian menyesal gitu aja. Bahwa di sana tuh nggak seperti yang mereka janjikan. Di sana tuh nggak aman. Pokoknya nggak, nggak enak lah. Satu Indonesia akan kembali pekan depan. Dengan kisah-kisah pilihan, ragam sisi lain peristiwa, dan tentunya membawa perspektif alternatif. Jangan lupa like, share, dan like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!